Kita di sini kehilangan arah cabang tiga. Rakyat, aku pikir kita ke sana deh. Ini kalau ke kiri, kita berharap ada orang yang lewat ya. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Oke guys, kita pamit dulu sekarang dari Balikpapan. Kita melanjutkan perjalanan. Salam sayang. Selamat tinggal kota Balikpapan. Banyak kenangan selama tiga bulan kami di kota ini. Saatnya berpisah dan membuat cerita baru. Cerita hidup yang kami pilih untuk dijalani dengan senang hati. Kita sekarang menuju ke arah IKN. Kenapa kita menuju ke arah IKN? Karena menurut rekomendasi kawan-kawan, sahabat-sahabat RTI sekalian katanya, ada jalur di sini yang bisa tembus ke Tenggarong, atau Sinoni, atau ke Kota Bangun. Pokoknya nanti kita bisa keluarnya di jalur antara Tenggarong dengan Melak. Nah, kita mau coba jalur itu karena memang bukan jalur jalan raya ya. Nanti kita akan lihat di peta jalur yang akan kita tempuh. Ada dua kabupaten di Kalimantan Timur yang belum kami kunjungi. Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, kami belum yakin bisa ditempuh jalur darat. Pada umumnya masih ditempuh melalui jalur sungai. Ini jalur terbeda dari semua perjalanan kami selama di Kalimantan Timur. Bagaimana cuacanya, sayang? Ini jalur-jalur sibuk ya, truk-truk juga, jadi debunya banyak. Apalagi kalau cuacanya panas seperti ini. Aku lihat banyak orang naik motor yang pakai masker ya. Menurut informasi, ada jalur memotong melewati jalan hauling atau melintasi hutan Akasia dan Ekaliptus. Sering juga disebut jalan perusahaan karena memang bukan jalan umum. Kita coba saja apakah kita dapat izin untuk lewat sini. Ini pasti akan menjadi pengalaman baru dan menantang bagi kami karena jalur ini belum ada di Google Maps dan hampir tidak ada orang tempat bertanya di dalam nanti. Kenapa masuk ke Indomana? Mau tanya dulu? Oh, simpangnya di mana? Untuk itu sebelum masuk ke jalur, kami bertanya-tanya dulu dengan masyarakat sekitar. Sekarang mau cari jalur yang bisa ke Sino ini, jadi jalur potong itu bukan jalur raya. Bukan jalur jalan raya. Bilangnya jalur hauling. Katanya lewat sini. Lewat sini nih hauling. Jalur hauling itu adalah jalur trek-trek kayu. Kita akan lewat jalur HTI namanya. Kita harus minta izin dulu di pos itu. Mudah-mudahan kita diizinkan. Tadi aku udah tanya sama abangnya. Oke. Gak boleh sembarangan. Masuk ke pedalaman-pedalaman. Apa yang dicari? Apa yang didapat? Atau hanya jalan-jalan saja? Perjalanan adalah perenungan. Berdialog dengan diri sendiri. Banyak pertanyaan tentang hidup. Aku temukan jawabnya di jalan. Bagaimana mungkin berhenti? Aku merasa tumbuh. Merasa hidup dan merasa bebas. Masih perkampungan-perkampungan. Atau sampai di mana ujungnya perkampungan ini. Katanya nanti kita akan ketemu pos. Pos itu pos penjagaan untuk masuk ke jalan hauling. Kapan terakhir kali kamu merasa bebas? Bebas dari tekanan lingkungan. Bebas dari tekanan orang-orang. Bebas dari tekanan tetangga. Tekanan atasan. Tekanan keluarga. Wah, teman-teman mobil. Kita baru ketemu satu mobil di depan. Sepertinya ini kita masih memasuki perkebunan sawit. Apakah betul ini jalurnya? Nanti kita harus tanya lagi nih di depan. Sepertinya kita sudah meninggalkan perkampungan ya. Sudah jarang terlihat rumah-rumah di daerah sini. Manusia juga sudah tidak ada. Kita lihat di depan ada apa. Kita minta izin melintas. Di sini kalau mau masuk harus izin dulu. Karena ini adalah perusahaan. Saya ikutin sampean ya kayaknya. Iya. Apa perlu isi buku tamu? Kita isi buku tamu. Ada KTP kata? KTP ada. Kita harus isi buku tamu karena kita izin melintas. Tolong ke KTP. Ini kan kita bilangnya kita jalur HTI kan ya? Jalur HTI kan? Jalur HTI. Hutan Tanaman Industri. Ada spot spot yang ada di jaringan. Jadi kita aktifkan aja map kita yang offline. Terima kasih ya Ditya. Terima kasih Pak. Kami diizinkan masuk setelah diberi arahan keselamatan. Karena baru pertama kali berjalan melintas di kawasan HTI Hutan Tanaman Industri ini. Karena nanti akan banyak bertemu dengan truk-truk pengangkut kayu yang harus kami prioritaskan. Kami harus menyalakan lampu mobil. Kami juga diberitahu tentang banyak simpangan serupa di dalam dan tidak ada jaringan internet. Jadi kalau terjadi apa-apa akan sulit untuk minta bantuan evakuasi. Ya kecuali mengharapkan ada kendaraan lain yang lewat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, segar lagi ya. Mandi dong, saya pengen mandi. Jalannya berdebu. Tadi ada truk yang khusus buat menyiram jalannya ya. Saking banyak debunya nih jalan, kita harus hati-hati. Hutan Tanaman Industri, ekaliptus, itu bahan pembuat pap, bahan pembuat kertas. Gila aja Pak ya. Ya. Tidak lama berjalan, kami di-stop oleh seseorang yang ternyata tempat kami bertanya awal tadi di jalan raya. Kebetulan beliau bekerja di dalam kawasan ini. Dan khawatir kami akan tersesat sebab banyak sekali simpangan-simpangan. Ini intar. Tembusnya sekitar perjalanan kurang lebih... Itu ada 60 kilo. Dari sini. Ini ada ketemu jalan raya. Oleh karena itu, memberikan gambaran peta arah yang harus kami lalui nantinya agar tidak terputar-putar di area hutan ekaliptus yang sangat luas ini. Mencapai lebih 160 ribu hektare. Wow. Tati-tati Pak. Ini jalannya lebih kecil dari sini. Oke. Jalur rolling juga. Rolling juga. Atau boleh alternatif jalur balik. Jadi Bapak ke Melak dulu. Jalur melak. Ntar dari Melak. Ikutin jalan tambang. Itu punya bayan. Itu ada 100 kilo itu tembus Pak. Om Boy, kita udah dikasih tau nih. Karena ini kalau kita orang-orang baru pertama kali bisa nyasar di sini simpangannya. Karena ini bukan jalan umum ya Om Boy ya. Betul. Ini jalan hauling di dalam perusahaan. Ini jalan perusahaan. Jalan hauling bilangnya. Ya syukur aja tadi diizinkan gitu Pak. Oke kami lanjut ya. Terima kasih banyak nih Om Boy. Sip. 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 Terima kasih telah menonton Harus hati-hati ekstra di sini Tuh banyak simpangan-simpangan Untung tadi Om Boy membantu kita memberikan peta dan jalur Meski sudah ada gambaran dari Om Boy tadi Kenyatanya kami tetap kebingungan melihat simpangan di sini Mungkin karena baru pertama kali jalan di hutan Ekalitus yang sangat luas Kita buka peta dulu Kita mau cocokin dulu nih petanya Karena apa? Karena map kita Jadingan nggak ada map di roba-roba akhirnya mati dia Nggak ada lagi patokan kita Cuma patokan kita sekarang yang dikasih sama Om Boy tadi nih Sekarang posisi kita dimana nih? Tenggarong sini, sepaku, nah kita kan jalan sini nih Iya, ini kan Tenggarong di antaranya kan? Iya, makanya di sini nggak ada jalan Di sini nggak ada jalan ini Nggak kelihatan Karena ini memang jalan Ini bukan jalan umum, jadi tidak terdeteksi Ini debunya banyak Bang, debunya Bang, tolongin, anginnya gede banget Komedi betawinya keluar Jalur ini terkenal banyak debu, guys Oke, kita lanjutin aja pelan-pelan nanti Dimana ada tempat kita bisa bertanya sama orang kita bertanya Hei sayang, apa itu? Turung, kera-kera Hah? Ya ampun, boneka siapa tuh nyangkut? Kok nyangkut di sini? Boneka si anaknya tuh kali Anak-anak tadi Anak tadi tuh, anaknya si Om Saya lihat ini di Indomaret Oke Kalau ada yang merasa pemilik bonekanya Silahkan dijemput Hubungin aja di kolom komentar Cuaca panas jalan berdebu Kami tidak tahu kalau kondisinya hujan Apakah kondisi jalannya tetap padat atau becek? Entah sudah berapa jam kami berjalan di hutan ekaliptus ini Kalau seperti ini disebut hutan atau kebun ya Jarang sekali kami bertemu kendaraan atau manusia Hanya ada pohon ekaliptus sejauh mata memandang Dan sinar matahari Yang semakin turun menuju barat Meski ada jalan raya yang bagus dan mulus dari Balikpapan Via Samarinda dan Tenggarong Kami sengaja memilih jalur yang tidak rata dan berdebu ini Untuk sebuah pengalaman baru yang akan menjadi cerita hidup kami Cerita hidup yang autentik dan jujur Oke kita nyasar ya nih Sini banyak simpang Banyak simpang Ini kita ada Salah Tapi ini jalan main ruti ini kan Dari tadi jalan yang paling gede ini kan Iya Coba kita terus dulu Kita coba tanya dulu sama orang Tempat bertanya pun susah Ini kita coba putar balik lagi Karena memang tidak ada yang bisa kita tanya disini Disana juga kita nggak tahu apakah ada yang bisa kita tanya atau tidak Kita putar balik dulu Ini sudah keluar jalur ini kita nih Ini simpangnya ini yang bikin bingung ini Ini Ada tulisannya apa kesana Sepaku kok lurus Depo ke kiri Sepaku kesana Nah terus Lagi Tadi ada tulisan nursery Nah jebatan sentral Jembayan Jembayan Bukan jembatan saya Ini kan nursery kan Nursery ke kanan Nursery kan kayak perawatan Kayak apa gitu Tapi kan disini kan bukan jalan Guys Coba lihat tuh Nursery Kita disini kehilangan arah Cabang 3 Cabang 3 ini Oh aku tahu Ini kalau Kalau disini kan bilangnya nih Depo Sepaku Nursery Tuh Tadi aku pikir kita kesana deh Kalau ini arahnya ke Cilong Tadi aku pernah dikasih tahu Kalau kesana itu kita Baru arah ke Sinoni Betul Sinoni sana Sini ke Cilong Kalau kita mau kemelap Tadi aku dikasih tahu Sepertinya Tadi dikasih tahu deh Persimpang Coba simpang itu Nah ini kan Ini kan Ini kita ketemu Nih Iya Itu apa tuh Ini kalau ke kiri Ini dia nih Oh Ini sudah masjid Dia bilang Kita lurus Kesini Ini Sinoni Ini tulisannya Iya Sinoni Kita mau ke Sinoni Oh Ini apa 75 ini Kita berharap ada orang yang lewat ya Kita ditanya Disini bahkan kami coba terbangkan drone Untuk melihat berbagai arah Dari atas ketinggian Siapa tahu ada petunjuk jalur Mana yang harus kita tempuh Seperti biasa Sulingsinya udah berdebu Baku motor Mudah-mudahan ada orang lewat Nah kita istirahatkan Sulingsinya 10 menit ya Sian Sudah terlalu lama Direforsir Terlalu sekalian Sekalian kita dinginin dulu Kita bikin adem dulu Sulingsinya Sambil menunggu orang lewat Ini kita berada di tengah Hutan tanaman industri Sampai dalem-dalemnya Yuk kena debu Kan dia kan begini kan Iya Waktu Waktu Oh iya Berdebu semua Karena ini udah gak ada kuncinya lagi Ini yang kita memang udah mau ganti kan guys Iya Nanti kita sampai Jakarta Sudah berapa lama Kita gak ada orang lewat disini Untuk bertanya Kalau feeling-feelingan aja deh Feeling-feelingan kayaknya kita kesitu aja ya Situ Atau kesana Disitu katanya nursery Situ depo Sana sepaku Gak mungkin lah kita balik sepaku lagi Kita kan tadi dari sepaku ya Iya Oh iya terima kasih buat Om Boy yang tadi sudah bantu kita Baik sekali Jadi teman-teman di pedalaman-pedalaman Kalimantan pun tenang aja gitu Kita ya tadi diikutin dari belakang tuh bukannya apa-apa Karena Om Boy itu dicuriga sayang Kita ini orang pertama kali baru masuk kawasan ini Takutnya Makanya diikutin Nah gitu kita disuruh ke pinggir Takutnya nyasar Takutnya nyasar Apa tuh namanya Pertigaan Iya Nah seperti kayak gini nih Cuman tadi memang Tidak ada sih yang dia bilang kita belok kiri Pasti dia arahnya sih ke kanan Lagiannya kalau lihat dari jalan sih Menurutku Ini jarang dilewati nih Jadi kita kesana aja deh Dengan sini aja udah cukup dingin kah kau Kepulah lumayan Masa jalan ini jalan itu Ini kan bahasa mereka kan Bahasa perusahaan Ini bagian perawatan Sana depo Kalau situ ke sepaku Oke sana aja deh kita Ayo Akhirnya kita harus ikutin insting lagi Ketika tidak ada tempat bertanya Map juga sudah tidak bisa Berarti kita udah harus ikutin insting kita Aku mau tanya orang Tadi ada motor Cuman dia tak mau perhenti Aku juga Ragu juga dia Aku juga ragu Aku juga ragu Tangan soalnya Terima kasih Sala ya Kampungan-kampungan Kampungan Berhenti 100 meter kendaraan keluar masuk Ada itu Ada gua kayak hijau ya Oke tuh kayak di depan ada truk-truk kita bisa bertanya mungkin kayaknya lagi istirahat ya ada drivernya ga nih? ada lah mereka bawa kayu istirahat kayaknya tau lo gak cari aja di itu kebon-kebon tuh tadi di kebon kayaknya tuh ada sungai disana lagi mandi lagi lagi pada mandi kayaknya tuh ada warung tuh ada kedai mau ngopi dulu sih tuh kalau ini apa nama daerahnya nih? ini daerahnya Jumbayan masih masuk sepaku ini? enggak masuk sepaku tapi arah Jumbayan arah Jumbayan ya? kalau jalan raya masih berapa lama lagi? oh ke rumah ya, satu jam setengah aja satu jam setengah? iya kalau santai-santailah hitungannya iya santai aku santai, ini dibawa kemana? pabriknya dimana nih? pabriknya di Riau sana oh di Riau pabrik, oh nanti pakai kapal? iya oh bawanya ke Riau guys oh berarti kalau di sini enggak ada pabriknya? semua dibawa ke Riau ya? pakai kapal bang makasih ya semuanya ya iya pak makasih kami tadi bingung yang ada simpang tiga itu kan di situ tuh kan ada ke kiri kemana? arah spaku katanya kan? iya ini terus aja ya? iya ada pelang-pelang ada pelangnya ya? iya oke, makasih ya pak iya makasih, yuk betul betul jalur kita oh iya, super deh oke Alhamdulillah kalau Cilong kalau kita mau ke? Senoni, lurus, El Cilong, kiri, sepaku, balik ke tadi oke kalau tidak ada tempat bertanya kita akan menyasar baru ketemu petunjuk kan? setelah nanya orang dulu baru ketemu petunjuk kita coba menerbangin drone disini beberapa jadi perjalanan kita di perkebunan ini ada yang sudah ditanam ada yang sudah dipanen, ada yang sudah tinggi-tinggi, macam-macam ini kita di kawasan yang ini kawasan yang belum ditanam nih sebagian itu masih lahan kosong dia ditanam ulang ya kalau tidak salah dia per 5 tahun ya panen per 5 tahun panen kalau ada yang tahu teman-teman yang sudah biasa di perkebunan akasia atau ekaliptus berapa lama nggak panennya? tuh kebunan-perkebunan ini luasnya nggak? aduh kayak tambang, kebun luas-luas sekali bagaimana sistem pengerjaannya nih kita berapa banyak juga yang menyerap tenaga kerja ya oke sekarang kita lanjut harus ya? cheers kayu ekaliptus dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pap atau bubur kertas pohon ekaliptus yang berumur 4-5 tahun dianggap paling cocok untuk dijadikan bahan baku pap ekaliptus merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat dan mudah diperbanyak dalam bentuk hutan tanaman industri HTI tanaman ini dapat tumbuh di berbagai daerah selain sebagai bahan baku pap ekaliptus juga memiliki berbagai manfaat lain seperti sebagai bahan baku papan partikel mengandung minyak esensial yang dapat digunakan sebagai parfum dan bahan obat dapat menghasilkan madu dengan cara budidaya lebah madu dan bahan baku arang kayu bakar yang baik apakah antara pohon ekaliptus dan pohon akasia merupakan pohon yang sama? kalau ada yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya perjalanannya seru sekali melalui jalur ini pemandangannya juga, ya sejauh mata memadang kita memang hanya melewati hutan, hutan apa nya? hutan ekaliptus hutan ekaliptus, pembuat bahan pembuat kertas ya pembuat pap, bilangnya pap muka kita sudah lengket selengket-lengketnya karena cuacanya terik setelah sekian bulan kita menetap di balik papan ini baru hari pertama lagi kita melakukan perjalanan langsung seru kami ucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah mengizinkan kami melintas disini kami sangat menghargai dan senang sekali mendapatkan pengalaman yang luar biasa semoga bisa jadi bahan edukasi bagi semua penonton dan sahabat RTI ini udah jam 5.36 kita belum sampai pun kita sampai lagi di pertigaan nih, pertigaan Senoni Senoni Sepaku kita dari arah sana barusan El Cilong ada beberapa simpang yang sahabat RTI akan temui kita ambilnya arah ke Senoni kalau kita mau ke Melak kita ambilnya ke Cilong tadi juga ada simpang disitu disini juga ada simpang jadi terserah kenapa teman? kita bersifat di jalur air oh bahaya ya kondisi jalannya cukup lebar teman-teman kondisi jalannya lebar dan cukup keras jadi aman lah kita lewat disini dan juga udah banyak pakai batu, pasir kali ini kita kebetulan dibantu oleh cuaca yang panas terik jadi aman kita berkendara disini memang harus berhati-hati ya karena debunya itu kalau kita berselisih pasti kita akan debu debu juga di belakang kita orang akan makan debu dari kita kita juga akan makan debu dari orang tapi sepanjang jalan tadi kita lihat adalah banyak sekali burung-burung berkutut burung-burung berbagai macam jenis yang kita gak tau di jalan-jalan jadi begitu kita lewat dia terbang begitu kita lewat dia terbang heran juga aku kenapa banyak burung disini ya mungkin Kota Bangun dari sini sekitar 1 jam lagi kita akan merapat di Kota Bangun jadi kita bukan ke Tenggarong dulu udah ada sinyal belum jaringan? ini harus keluarin aku gak bisa dari tadi buka toko shopee ini baru bisa tuh kalau gak nanti gak bisa dicapain ya sebentar lagi kita udah ketemu peradaban kayaknya nyaris jam 6 sudah mulai-mulai gelap babak RTI kita berharap kita jangan kemalaman jangan sampai malam kita di dalam hutan tanaman industri ini ya tapi kayaknya kita udah mulai melihat ada rumah-rumah ada mulai-mulai tanda-tanda kehidupan udah lainnya alhamdulillah stop ada pengeriksaan lapor pak lapor dulu sebelum kita harus lapor dulu ketika ingin keluar karena di portal kita lapor dulu kita sudah sampai di Jalan Kelaya guys kita lapor dulu kita sudah sampai di Jalan Kelaya guys Pak Junya terima kasih ya penginapan dulu ya penginapan apa ini Bu Jijak halo adek apa aku rekam ya aku mau tanya kamar satu suami istri yang satu lagi staffku laki-laki sendiri adanya satu kamar lagi ya satu kamar aja gak ada yang lain tipe-tipenya yang lain ada juga Bu satu kamar aja gak ada lagi semuanya tinggal satu kamar aja oke berapa sih ini harganya aku tanya aja Bu ini yang 100 ribu kipas angin kipas angin pun gak ada kipas angin habis juga Bu ada acara apa ini emang rame ya oh ini 200 ini 2,5 oke berarti tinggal satu yang mana aja sisa satu yang family single family single rumuk oke terima kasih ya thank you